Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai Rakernas Partai Nasdem Rapat Kerja Nasional Dimana akan diselenggarakan Pada tanggal 15-17 Juni 2022 Dalam acara itu teman-teman Yang dibahas diantaranya adalah Terkait calon presiden 2024 Dimana Partai Nasdem ini mencoba Untuk menjaring nama teman-teman Siapa yang patut diusung Di Pilpres 2024 Jadi bukan hanya sekedar wacana Bukan hanya sekedar isu Tetapi dicoba Untuk diangkat ke publik Siapa sebenarnya yang layak Untuk menjadi calon presiden di 2024 Karena itu Nasdem menggelar Rakernas Beda lagi teman-teman Dengan partai politik lain Misalkan menggalang koalisi dulu Seperti koalisi KIB Ada Kulkar Ada PAN Ada P3 Itu ada koalisi Indonesia bersatu Itu juga begitu Intinya mereka juga akan mengusung Calon presidennya Tetapi Di KIB ini belum jelas Siapa yang akan diusung Tetapi kalau pihak Partai Nasdem ini sudah jelas Yaitu melakukan Rakernas Untuk mengusung calon presiden Nah teman-teman Terkait Rakernas ini Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari Republika.co.id Surya Paloh akan sampaikan langsung Rekomendasi nama capres Hasil Rakernas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan menyampaikan Secara langsung Nama-nama capres yang diusulkan DPW Partai Nasdem Di penutupan Rakernas Partai Nasdem Pada Jumat 17 Juni 2022 malam Surya Paloh akan menyampaikan Nama-nama tersebut secara terbuka Jadi secara langsung Itu terbuka untuk publik Nah cuma yang ketiga namanya Nanti diserahkan oleh Ketua SC Di saat penutupan tanggal 17 Malam kepada Ketua Umum Dan Ketua Umum yang akan Langsung membacakan Kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Selasa 14 Juni 2022 Jadi nanti Nama-nama itu akan diserahkan SC kepada Ketua Umum Surya Paloh Dan Ketua Umum nanti akan membaca Teman-teman Siapa sebenarnya yang direkomendasikan Partai Nasdem Untuk capres 2024 Yang akan datang Willy juga memastikan Sesi penyampaian nama-nama Calon Presiden Oleh DPW Akan dilakukan Di Pleno pertama pada Kamis 14 Juni 2022 Media pun diperkenankan Untuk meliput proses tersebut Jadi siapa yang akan Disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Apakah ada nama Kofiva Apakah dari DPW DKI Apakah ada nama Sahroni Itu nanti Teman-teman bisa melihat Dinamikanya Ucapnya Sebelumnya Ketua Setiring Komite SC Rakernas Nasdem Perananda Paloh Mengatakan Ada dua topik Yang menjadi tema utama Yang dibahas dalam Rakernas nanti Pertama Konsolidasi internal Partai Nasdem Dari tingkat pusat Sampai juga Dengan tingkat ranting Memperkokoh Memperkuat Ataupun juga Mengganti Kita anggap Belum maksimal Agar kita bisa menuju Dua besar di 2024 Nanti Kata Parananda Dalam konferensi PES Di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Parananda menambahkan Tema dua Yang pasti dibahas Dalam Rakernas Adalah terkait Persiapan Pilpres 2024 Partai Nasdem Akan menggunakan Sistem bottom-up Untuk menjaring aspirasi Dari berbagai pihak Mulai dari Mahasiswa Akademisi Toko agama Kader Tingkat ranting Hingga tingkat pusat Nanti Rakernas Kondisinya akan Dibagi tiga Komisi A Dan Penggalangan opini B Ideologi organisasi Dan Periodisasi Dan C Pemenangan pemilu Ujarnya Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Prate Mengatakan Rakernas Partai Nasdem Akan merekomendasikan 3-4 nama Calon presiden Nantinya Di antara Sejumlah nama Yang direkomendasikan Akan Dibilih Satu Nama Oleh Ketomum Partai Nasdem Surya Paloh Namun Dirinya Belum Mau mengungkapkan Kapan Satu nama itu Akan diumumkan Dirinya Mengatakan Hal itu Sangat tergantung Pada dinamika Politik Yang berkembang Lebih cepat Lebih baik Tapi waktunya Harus tepat Belum tentu Yang lebih Cepat itu Lebih tepat Kata dia Nah itu teman-teman Terkait Dinamika Di Partai Nasdem Yang akan Menggelar Rakernas Pada tanggal 15-17 Juni 2022 Di antara Agenda dari Rakernas Itu adalah Terkait Calon presiden Jadi nanti DPW-DPW itu Teman-teman Mengusulkan Siapa yang Dikusulkan Untuk menjadi calon presiden Dari Partai Nasdem Nah Nanti Nama-nama itu Akan diserahkan Kepada Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dan Surya Paloh nanti Akan memilih Satu Di antara Sekian banyak Yang diusulkan Dan waktunya Kapan Ini kata Johnny G. Plath Ini tidak bisa Ditentukan Tergantung Dinamika Politik yang berkembang Lebih cepat Lebih baik Katanya seperti itu Teman-teman Nah teman-teman Terkait calon presiden Yang akan Diusulkan oleh Partai Nasdem Sebagaimana kita Lihat Ada nama-nama Yang cukup Potensial Di antaranya Ada nama Pak Anies Baswedan Karena ada Sejumlah DPW ini Yang Terang-terangan Mengusulkan Pak Anies Sebagai calon presiden Dari Partai Nasdem Namun demikian Ini juga ada Nama Ganjar Pranowo Teman-teman Apakah Ganjar Juga akan Diusulkan di Partai Nasdem Nah tentunya Semua tergantung Dari usulan Dari DPW Teman-teman DPW Partai Nasdem Nanti apakah Mengusulkan Ganjar Atau tidak Tetapi coba Kita lihat teman-teman Berita yang lain Kita ambil Dari Jawa News Fraksi Nasdem Terbagi Dari dua kubu Mau pilih Ganjar Atau Anies Ini Mencoba Untuk Membelah Teman-teman Konsentrasi Di Partai Nasdem Partai Nasionalis Demokrat Atau Fraksi Nasdem Bakal menggelar Rapat Kerja Nasional Rakernas Pada besok 15 Juni 2022 Suara Para pemilih Mereka Tampaknya terbelah Antara Anies Baswedan Atau Ganjar Pranowo Soal calon Yang akan Mereka usung Pada Pilpres 2024 Hal itu Terlihat Dalam survei Terbaru Yang dilakukan Lembaga survei Carta politika Indonesia Berdasarkan Pemaparan Hasil survei Secara umum Ganjar Pranowo Menempati Posisi teratas Dengan Elektabilitas 31,2% Prabu Subianto Berada Di posisi Kedua Dengan 23,4% Sementara Anies Baswedan Di posisi Ketiga Dengan 20,0% Survei tersebut Digelar Pada 25 Mei Sampai 2 Juni 2022 Terhadap 1.200 Responden Survei ini Menggunakan Wawancara Tetap Muka Terhadap Responden Berusia 17 tahun Ke atas Atau yang Sudah memenuhi syarat Sebagai pemilih Survei menggunakan Metode Multi-state Random Sampling Dengan Margin of Error 2,83% Nah ini Satu berita Teman-teman Yang kita Ambil Dari Jawa News Siapa Yang akan Diusung Di Rakenas Nanti Apa Ganjar Atau Anies Tetapi Teman-teman Kalau kita Melihat Suasana Hati Para kader Partai Nasdem Itu Kemarin Sudah Banyak Disampaikan Bahwa Anies Baswedan Adalah Satu-satunya Yang Potensial Di Partai Nasdem Yang akan Diusung Partai Nasdem Itu Kalau kita Lihat Berita Kemarin Nah Berita Hari Ini Ada Carta Politika Yang Mencoba Untuk Membuka Wacana Baru Terkait Aspirasi Dari Fraksi Nasdem Siapa Yang Akan Diusung Di Partai Nasdem Itu Ada Nama Ganjar Pranowo Jadi Teman-teman Ini Kita Lihat Saja Nanti Di Rakernas Partai Nasdem Besok Tanggal 15-17 Siapa Sebenarnya Nama Yang Didukung Di Partai Nasdem Itu Apakah Anies Atau Siapa Tetapi Kalau Kita Lihat Perkembangan Di Partai Nasdem Nama Pak Anies Ini Cukup Besar Gaungnya Di Partai Capres 2024 Jadi Itu Teman-teman Perkembangan Politik Hari Ini Di Partai Nasdem Bahwa Rakernas Akan Dimulai Besok Tanggal 15-17 Yang Intinya Di Dalam Rakernas Itu Akan Mengusung Beberapa Nama Calon Presiden 2024 Nama-nama Itu Nanti Akan Diserahkan Kebera Surya Paolo Dan Surya Paolo Akan Memilih Satu Di Antara Sekian Banyak Nama Nah Siapa Yang Diumumkan Oleh Surya Paolo Nah Kita Tinggal Menunggu Apa Yang Akan Diumumkan Oleh Surya Paolo Ketua Umum Partai Nasdem Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bawa Sekali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax